Polres Metro Jakarta Utara masih mendalami laporan Putra Ahok, Sean Purnama, terhadap teman wanitanya. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan lokasi kejadian. Perseturan Nikola Sean Purnama dengan Ayutalia yang bekerja sebagai sales promotion girl mobil mewah masih berkulir. Usai menerima laporan kedua pihak, Polres Metro Jakarta Utara masih mendalami kasus ini. NSB melaporkan AT ke Polres Metro Jakarta Utara saat ini dalam pemeriksaan juga. Kemudian dari pemeriksaan tersebut, kita baru ambil keterangan, mungkin dalam waktu berjalan nanti akan kita sampaikan. Ada beberapa orang saksi yang perlu kita ambil keterangannya. Dan juga sudah dilakukan pengecekan di tempat kejadian perkara. Usai melaporkan Putra Sulung Ahok, Ayutalia mengaku mendapat berbagai tekanan termasuk tudingan panjat sosial. Tata menegaskan dirinya hanya mencari keadilan. Ya balik lagi saya perempuan disakitin dan dengan perkara kayak gini ya jujur. Semua perempuan juga pasti gak akan terima gitu loh. Jadi ya saya gak, gak, buat 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 apa saya pansus, saya punya pekerjaan. Saya punya pekerjaan tetap gara-gara hal ini saya satu dua minggu malam gak bisa bekerja karena gak tenang. Wanita yang akrab di Sapa Tata Anmai ini bekerja sebagai sales promotion girl di sebuah showroom mobil mewah di kawasan Jakarta Utara. Tata mengawali karir di dunia hiburan sebagai personel dangdut Sailor Moon pada tahun 2011. Tata juga pernah membintangi sejumlah FTV dan sinetro. Jumat lalu Ayutalia melaporkan Sean ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara atas dugaan penganiayaan. Tata mengaku didorong keluar mobil oleh Sean sehingga kedua kakinya terluka. Belakangan, Sean justru melaporkan balik wanita yang mengklaim memiliki hubungan spesial dengan dirinya tersebut dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tim Liputan AI News melaporkan.